Hai wah disini wibu ya sepertinya sudah wibu di sini pakai jaket menggunakan masker maka kita mata disini enggak pengen nantri kah eh yeh lucat kebiasaan ngagetin btw karena lembut doi namanya Richard oke sepertinya si wibu ini adalah namanya Richard ya saya kalau lu mager nantri gantin atau pengen jajan si Richard ini solusinya doi biasa disebut resellernya bukantin Oh iya enggak cuma makanan Richard juga jualan barang-barang yang gokil bud waduh barang apaan tuh waduh disini jualan alkohol ya guys ya jangan ditiru ya guys ya kok gokil juga loh hahaha yang paling balik lagi ke topik sama kita nah itu yang di ujung namanya channel Oke yang tidur di depan kursi-kursi budi ini berjain al-goy orang paling kuat di kelas kita dan jadi kandidat utama buat ngawak ini kelas ini di turnamen race young Gang sepertinya ini menjadi rival si Budi ya guys ya di kelas ini guys Halo guys kembali bersama taksido gaming di video kali ini saya akan melanjutkan game troublemaker disini ya guys ya di sini kita sudah pindah ya ke Jakarta dimana si Budi itu dipindah sama orang tuanya si bus apa namanya deh guys aku lupa guys kamu nanya pergi kelas baru mung oke kita lanjut ya guys ya sekolah lagi sekolah lagi mausin banget maus banget waduh si Budi sebenernya seenggaknya di SMK Cipta Guayata ini di banding SMK 69% dulu aduh oke kita lanjut ke kelas Budi ya guys ya bentar ini kelas gue dimana ya kamu nanya gitu ya si Budi nanya ada bola di sini guys oke bukan saatnya kita bermain bola ya guys ya kita cari kelas Budi dulu di sini guys oke ini dia teman-teman Budi guys ini adalah suasana kelas baru Budi ya guys ya oke di sini ada selamat datang di SMK Cipta Wiatah oke sekolah Budi namanya Cipta Wiatah aduh siapa ini guys nabrak Budi guys ya kasih Budi guys hmm hmm ya lihat di atas malah mpung semua disini hehehe ini waduh si Budi marah nggak papa cuma mau minta tolong aja buat bantuin ambilin buku-buku gua yang jatuh oke jadi dia meminta bantuan guys saya nggak tahu namanya siapa deh guys ya di sini nggak dikasih tahu guys ha ha pagi-pagi udah ngerepotin aja oke si Budi mau kelas malah ditabrak oleh ini ya guys ya makasih kata dia guys hahaha Bob Bobi Oh nama dia Bobi guys nama lu siapa kok gua baru kali ini lihat-lihat ya lihat dulu di sini saya adalah murid baru nama saya Budi ah anak pindahan kata si Bobi guys udah di mana dari tadi ya hehehehehe hahaha ha betul senapal software engineering kelas 12 semoga ya udah kuih barengan kelas Oke sepertinya kita satu kelas sama si Bobi ini guys kita sama-sama anak jurusan software engineering apa ya Oke kita lanjut ke kelas bersama si Bobi ya guys ya pergi ke kelas barumu Oke jadi eh tadi keren banget gamenya bisa budekannya hohoho takut lupa gua Oh iya budi di sini kalau gua sih agak terpaksa di sini gara-gara kakak aduh keren banget disini guys grafiknya guys walaupun gua pas-pasan orang keren ini ciptaan anak bangsa ya guys ya nice yang penting gue jujur angkatan gue dulu pada gede nilainya gara-gara pakai kajik kuci jawaban sih katanya abang si Bobi curhat ya guys ya Jadi mereka kerjasama gitu sama orang orang dalam pemerintah Oh ya orang dalam sini guys si Budi bilang Oh gitu coi kan coi sama si Budi ya guys ya Oke kita ikuti si si Bobi sini guys oke uang kita sudah 137.000 ya guys ya banyak sekali guys ini hasil dari kita melawan preman tadi guys 5 preman itu guys Oke toilet school tinggi Oke di kiri di kiri guys jangan larilah tunggu aku Bobi Oke ada kucing hitam Oke di sini 66 60 meter lagi kita akan sampai ke kelas kita ya guys ya kita coba lari ya oke kita lari lagi dia ikut lari ya guys ya tajak-ajak lari guys balap lari kita siapa dulu yang sampai kelas dia menangis ya Nah kelas kita Aduh kita gak bisa menarik si Bobi ya sebut hmm btw kalau ada yang jatuh dari lantai dua ini hahaha nah ini kelas kita masuk yuk ini kita diperkenalkan oleh kelas oleh si Bobi ya guys ya lu aja duluan gua mau disini dulu kata si Budi guys hahaha oke nanti lu duduk samping sama gua oke di sini Bobi teman pertama si Budi ya guys ya di kelas baru ini guys Hei kamu pasti murid baru itu kan anak-anaknya Pak Dadang Oke Pak Dadang disini adalah bapak angkat dari si Budi guys yes yes ya Bu nama nama saya Budi dia guru Budi ya guys ya Mister Ratna disini guys salam kenal Bud nama saya Ratna guru bahasa Indonesia Oke ini guru bahasa Indonesia ya eh salam kenyai Btw gimana kabar si Dadang sepertinya Ibu Ratna ini kenal sama Pak Dadang ya guys ya jadi kita lebih terlihat sekelas sama sampai lulus loh asli gini buka bingung itu bener-bener doyan banget cabar kelas waduh sepertinya sama si pelakonnya sama si Budi nih tapi Pak Dadangnya ada bapak angkat ya guys ya sampai gua literally bingung kok dia bisa naik kelas ya even nilai dia tuh jempol banget hahaha geng bokap dulu dulu juga terkenal banget banget tuh bud gua lupa namanya apa tapi yang gua ingat dulu ketuanya tuh siap ya tak apa ya ah bel ganggu aja sih enggak sampai ibu Ratna ini bilang siapa kewakilnya aja sih malam bel 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 masuk yuk Oke Oke disini kita masuk kelas ya Aduh keren banget disini gas grafiknya guys yey oke pelajar hari ini sampai di sini Oh sudah selesai pelajarannya ya guys ya jangan lupa kerjakan tugasnya Oke disini kita diberi PR sama buratnya ya guys ya di sini siapa yang tidak suka mengerjakan PR saya nonton waduh marah tidur ya guys ya si Budi tidur juga guys Oh cuman si Bobby yang dengalkan ya guys ya Woi bud bangun cuy udah beli istirahat dua cepet juga ya kata sih berhasil 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 gue mau ke kantin mau ikut juga lu Oke disini kita diajak ke kantin Oke bebas Oke sepertinya kita akan ke kantin bersama Bobby ya guys ya pergi ke kantin oke gas kita baru ke kantin eh bud bud lu ntar mau aku pesen apa di kantin pesen mie ah iya gua lupa lu kan murid baru disini ya Oh mana mungkin tahu ada apa aja di kantin Oke kita lari aja ya biar cepat nilisnya goreng aja nah kan murah rapi goreng kan ya guys ya yang pastinya siapa di sekolahnya yang sering jajan mie goreng deslelelo istirahat des nasi goreng komen ya guys ya lu mau yang mana semain aja oke kagak enak kayak di SMK gini Bud sejauh mata memandang bebatan beda sama SMA kali ya oke maksudnya itu coba semua ya guys ya tapi saya tuh sedikit ya guys yang walaupun ada yang cakap yang perempuan biasanya pacar tapi kalau di SMA balesinya pasti banyak bahasa kentut bayangin aja tiap hari denger gue tuh kayak literally mental breakdown gara-gara di ghosting sama Maibu asik bener nah ayo Bud keburu ngantri oke keren banget ini main game guys dan grafiknya waduh mantep bedah hahaha oke di sini sambil goreng sini gua dong dua porsi Oke bumi gorengnya tiga Wah siapa ya ada cewek juga ya Oh Mister Endang Oh Mister Endang ini baby kantin ya guys ya jadi yang cewek siapa tadi guys ya dulu aja Bu enggak papa Makasih siapa nih guys ada cewek guys yang deketin Budi guys baik banget makasih ya sama-sama Hah Bobi ha si Bobi guys kenapa kenapa lho jangan demen sama dia Waduh kenapa kasih siapa juga yang demen kata sih ini gua kasih enggak tahu ya doi namanya Sofia Oh namanya dia Sofia kasih pacar pacarnya tuh siriku pentolan paling top di sekolah pentolan di sini guys kita dia gak tahu aja ya siapa sih Budi Yes ketua OSIS Oke pacar si Sofia ini ketawa sih guys nob yang pakai kecamatan hitam di tengah Oke sepertinya ada dikati waduh geng motor sepertinya jasih Riko ini geng motor oh iya Budi goreng kita mana kata guys saya Aduh kayaknya bukantinya juga lupa deh sama-sama kita ya lu ngomong mulu sih mana udah ngantri kata si Bobi Yes wah disini wibu ya sepertinya sedang wibu disini pakai jaket menggunakan masker maka kita mata disini enggak pengen ngantri dah eh yeh lucat kebiasaan ngagetin btw karena lembut doi namanya Richard Oke sepertinya si wibu ini adalah namanya Richard dari saya kalau lu mager ngantri gantin atau pengen janjian si Richard ini solusinya doi biasa disebut resellernya bukan tim Oh iya nggak cuma makanan Richard juga jualan barang-barang yang gokil Bud waduh barang apa mampu waduh disini jualan kokol ya guys ya jangan ditiru ya guys ya Oh gokil juga loh jadi kita beli mie goreng dari Richard aja ya walaupun gua juga masih bingung gimana cara dia nyelidupin ke makanan ada yang pengen maka kita langsung skip-skip aja ya biar cepat guys Budi ya gua Richard seler paling top markotop terkotop-kotop di SMK cipta-kotop saya bilang terkotop-kotop si Richard bagus ya jadi ada tiga menu di shop gua apa ya apa aja pertama ini item jadi disini ada pilihan barang yang nanti bakal ngaruh ke badan lu lu tadi mau mie goreng kan ada cuy disini ada ada cuy disini cuy 4 ribu harganya guys ya ya makin mahal hahaha menang kedua tuh start pakapan yes jadi disini oke disini kita bisa mengagreb badan disini guys ya lagi pelan ataupun bikin lu jadi cyborg bukan aku yang kayak gitu ini bukan naik Siti oke bukan seperti cyborg guys kita itu keras percaya sama gua lu butuh upgrade badan lu biar bisa bertahan wah keren banget nih game guys kita bisa mengagreb badan kita guys untuk bela diri guys nah yang terakhir nih Bud turusnya sudah dijamin jadi disini lu tuh bisa belajar sick move sick move kalau di game-game MOBA sih namanya ulti ulti oke disini kita juga bisa beli ulti ya guys ya sick move ini wajib banget lu pelajarin buat pertahanan diri lu oke siap pak Richard makin ga berkutik lawan lu oke mamam tuh ursi oke disini ada jurus gear terbang sandal mama oke udah gua jelasin semuanya kan nah sekarang nah sekarang sekarang wadah ya bahaya apa yang ingin kamu beli ya guys aku ingin membeli apa ya guys ya disini saya memiliki uang serta pus 377 waduh kita beli ini ya guys ya kita beli goreng satu terus kita beras kencur biar kita kuat ya guys ya oke disini kita beli beli oke disini guys kita bisa mengupgrade badan kita guys nyawa oke kita butuh aduh mahal banget gas mana gua bencet guys waduh energi kita juga butuh energi disini guys oke kita kali ini beli nyawa kita sudah terlancur beli nyawa kita upgrade meri aja guys oke tinggal 13.000 malah semua kita guys gregokil Wow ini dia guys jurus-jurus itu guys Dewa petani pendangan dari surga tarian bambu pukulan seribu waduh ini bahaya nih serangan jauh helikopter-helikopter roky ini I mau uh keren ini Oke guys kita nanti beli julus yang mau ini guys ya berubah jadi macan ya hati mana guys ya sandal mama oke kita beli sandal mama guys ya incana kita nanti kita beli sandal mama dan sandal mama guys ya oke kita lanjut ya guys ya oke guys kita lanjut beli kita lanjut beli ya guys ya kita pencet skip selamat makan katanya si Richard guys oke sepertinya kita kalau butuh apa-apa kita butuh sesuatu kita ke Richard aja ya guys ya sepertinya kita disini sudah memiliki dua teman ya guys ya di sekolah baru ini guys si Bobby sama si Richard guys oke kita lanjut oh siapa ini guys guys ini Bob apa kabar hahaha baikor hahaha binggernya enak ini ada apa anda kata si Bobby sepertinya si Bobby terganggu ya guys ya dengan kedatangan 22 bocah ini ya guys ya eh enak kor hahaha bagi sepertinya si Bobby ini di pahlak sama dua dua murid di sana guys ini gua bayar dua ya sama Budi hahaha emang Bobby anak baik gua sepertinya si Bobby ini diintimidasi kasih sekolah ini guys Mr Ratna ini ada Muratna guys guru bahasa Indonesia kita guys maribu kok guru bisa tim aja ya udah ngeliat pemalakan terang-terangan kayak gini Riko udah dapat katanya sudah dong Bang Oke disini adalah kacung-kacungnya dikasih Riko ya guys ya mantap cabut yuk hahaha itu barusan apaan si Budi ya sih bertanya nanti aja gue jelasin di kelas waduh si Bobby malah nurun-nurun aja disini guys yang lawannya bisa kenyang juga udah kelar belum but baru aja ya di sini kita sudah kelar makan mie goreng di kantin ya guys ya kembali ke oke 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 kita kembali ke luas ya oke sepertinya si Bobby takut ya guys ya intinya sih SMK ini agak beda dari SMK lainnya perasaan gue kok SMK cipta WK ini gak bakal coba beda dari SMK teman-teman tuh ya tapi semoga aja perasaan gue salah Bud nasihat gue yang tadi jangan dilupain ya yang mana aku juga lupain guys yang mana Sofya jangan dapetin doi kalau mau hidup lu tenang disini oke guys si Bobby nyaranin jangan nikti Sofya ya guys soalnya kenapa Sofya ini dari kelas 10 sampai kelas 10 acaranya sih gue nggak pernah tahu dia juga guys kenapa dan kelas sistem ketolong kayaknya bentolan disini guys pernah tapi dia bilang rahasia hmm oke kita dengarkan percakapan Budi dan Bobby disini guys ya udah udah selesai guys oke kita hampir hampir sampai di kelas ya guys ya oke kita lari aja guys ya sampai juga di kelas sampai juga di kelas gua maulah hahaha siapa ini guys ada cewek lagi guys eh kalian berdua depan itu coba sih udah oke kita dipanggil sama Rani namanya sini Rani guys ya gue langsung gue siap aja dah yee dia melah langsung ke kursi oke sepertinya si Rani ini suka sama si Budi ya guys ya gue juga langsung ke kursiaran dengan tubat soalnya habis makan dua porsi mie goreng waduh si Bobby udah ngambisin dua porsi tadi dikasih berat meja whatsapp guys hari ini gua mau kenalan sama anak baru di kelas ini hai maku Bobby aduhnya kenapaan lagi sih oke si Budi ini terasa terganggu ya guys ya dia soalnya habis makan ke kelas langsung tidur guys bukan lu tapi ini tampan ini katanya guys Oke kita dipanggil tampan ya ah sepertinya ini nih si Rani yang suka sama si Budi guys maksud amat hahaha kata Budi katanya ya si Budi coek ya keren guys cowok seperti itu guys coek ah ih gitu orangnya hahaha oke guys sampai disini aja dulu ya video dulu kali ini jangan lupa like comment dan subscribe channel taksidogaming ya guys ya hehehe 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 nah ganti nama channel bukannya dulu hani fans sekarang jadi taksidogaming jangan lupa ya guys ya like comment dan subscribe oh oh tetap saya ganti karena enggak belajar nombanya sama raihviz banyak bocahan kereta nyasar di channel gua terus komplain hahaha kita skip itu aja ah ya tidur mulu kenalan dong gurani ketua kelas oke Rani disini jadi ketua kelas di kelas kita ya guys ya kayak yang tadi gue sebutin jadi gimana hari pertamanya udah dipalak sama OSIS belum oke sepertinya Rani yang menjelasin ya guys ya ini gini ceritanya Bud oke kita dengarkan cerita si Rani ini guys apa gunanya kita susah-susah sekolah karena disini 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 sudah tahu semua ya guys ya kalau OSISnya nggak bener guys nggak ada OSIS malat gitu ya guys ya kok lu bisa tahu kan ya oh iya aku lupa mau jelasin itu Bud jadi gini oke kita dijelasin sama si Bob ini guys ya ini tugas gua sebuah petua kelas Bob oke oke ya udah iya oke sepertinya Rani yang menjelasin ya guys ya jadi gini ceritanya Bud oke kita dengarkan cerita si Rani ini guys betul guys betul guys katanya kalau masuk SMK nggak perlu kuliah dulu buat dapet kerjaan yang layak ya para OSIS di masa itu nyoba buat menangin para alumni dan minta waktu buat menyelesaikan masalahnya akhirnya para alumni pun menahan amaranya OSIS kemudian nyoba ngadain sumbangan buat para alumni tapi jarang banget ada siswa yang nyumbang setelah dapetin respon kayak gitu para OSIS akhirnya pergi lagi ke perwakilan alumni-alumni yang tadi demo buat ngasih tahu hal ini mereka udah siap buat dihajar para alumni oke anehnya respon dari perwakilan alumni itu diluar dugaan banget mereka bilang nggak apa-apa tapi para OSIS harus janji kalau generasi selanjutnya bakal lebih diperhatiin lagi sama sekolah ya seenggaknya minimal sampai mereka dapet kerjaan lah keesokan harinya OSIS, guru-guru, beserta kepala sekolah ngadain rapat penting mereka ngebahas soal apa aja yang bisa dilakuin biar kejadian kayak gini gak bakal keulang lagi dengan berbagai pertimbangan oke disini sepertinya masalah pekerjaan ya guys ya setelah lulus itu guys sepertinya banyak lagi yang jadi pengacara pengangguran banyak acara ya guys ya yang berasal dari danabos setelah lulus hal ini berlaku sampai mereka dapet kerjaan dan turnanan ini ada karena sekolah nggak bisa ngebiayain seluruh kelas perangkatan gara-gara keterbatasan danabos oke dari rapat itu muncul 3 saran pertandingan yaitu olimpiade matematika olimpiade cerdas cermat dan adu prestasi dari nilai rapat keseluruhan ketua OSIS yang lama ngasih saran tambahan yaitu pertarungan adu fisik seperti turnamen silap ini seru ini guys pada awalnya ide nileneh dari ketua OSIS yang lama ini tentu aja nggak disetujui iya bener ya cuma ketua OSIS yang lama maksa banget buat masukin idenya maksudnya sih karena turnamen kayak gini tuh unik dan jarang berada sama sekolah lain selain itu turnamen ini juga ngajarin tentang kehormatan layaknya pertandingan bela diri pada umumnya betul betul setelah berdebat cukup alot akhirnya ide yang ketua OSIS ini masukin juga ke dalam salah setelah tawuran lebih baik seperti ini ya guys ya kita adai pertandingan seperti ini silap, pinju, dan lain-lain guys ya beberapa hari abis dilakuin penghitungan voting ternyata ternyata segala ketua OSIS nganggep kalo kata champion tuh lebih tertuju ke satu orang aja hal kan ini dari turnamen ini tuh punya tujuan buat ngawungin satu kelas turnamen akhirnya diselenggarain dengan antusias yang gede banget dari para siswa para jagoan-jagoan terbaik dari setiap kelas 12 punya beban kepercayaan buat ngebawa kelasnya jadi juara dan dapetin insentif itu jadi ya OSIS-OSIS di sekolah ini tuh emang beda dari sekolah lain karena OSIS disini diangkat dari alumni angkatan sebelumnya yang jadi juara turnamen tapi DOI belum dapet kerjaan sama sekali oke sepertinya disini OSIS-OSISnya adalah kakak kelas yang sudah alumni dan menjadi pengacara ya guys ya penggunaan banyak acara mending ngasih duit gak sih daripada bonyok oke kita skip ya guys wah kita gak bisa skip guys oke disini sudah selesai cerita siarani ya guys jadi itu alesnya kenapa palak memalak sangat wajar di SMK ini ya seenggaknya kita ngebantu mereka yang masih pengangguran juga selain takut juga sih buat nolak gitu juga ya guys ya baru-baru ini gak bisa nyalahin moralitas penuhnya sih karena emang realitanya banyak lulusan SMK yang pas lulus cuma jadi pengangguran apakah benar guys hahaha realitanya yang paling balik lagi ke topik SMK kita nah itu yang di ujung namanya Jainal oke yang tidur di depan kursi si Budi ini dan Jainal cuai orang paling kuat di kelas kita dan jadi kandidat utama buat ngawati di kelas ini di turnamen race young geng sepertinya ini jadi rival si Budi ya guys ya di kelas ini guys Jainal hahaha kecuali lu mau gantiin dia bud oke wah si Rami ini takut banget ya guys ya aduh malah tidur ya dengerin kita ditiksin sore guys ya bahaya nih guys tadi apaan siapa nih muklis oke disini kita buklis ya guys ya berkumis berkumis hehehe oke was Jakarta Juli 16 2018 oke guys cukup di video kali ini di kelas Budi kali ini ya guys ya jangan lupa like comment dan subscribe nanti kita lanjutkan game game apa namanya guys game troublemaker ini ya guys ya see you the next video jangan lupa like comment dan subscribe agar saya lebih semangat bikin videonya ya guys ya see you the next video bye bye